Terima kasih. Dan Tepon K. Enzo, Gwen Emily, Zian Mohamad Azari, Maman Suherman. Menurut Pak Muldo, kebatasannya di mana soal etika kita bermain di media sosial, dikritik sedikit, dijawab dengan somasi? Bapak waktu kecil pernah nggak sih kepingin gitu jadi presiden? Itu pertanyaan politik atau pertanyaan anak kecil kan begitu? Balonku ada dua... Lima! Lima Pak! Selamat datang di Q&A, menyambut Hari Anak Nasional. Q&A kali ini begitu spesial pemirsa karena kita kedatangan bintang tamu yang istimewa. Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia yang selama ini kita kenal, berwajah tegas dan memiliki pengaruh yang besar di negeri ini. Tetapi, akankah sosok ini mampu berhadapan langsung dengan para panelis kita malam ini yang tak kalah spesialnya? Anak-anak muda yang moncar dalam prestasinya masing-masing? Inilah Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban! Terima kasih telah menonton! Pak Muldoko, yang tidak mana ya Pak Muldokonya? Sambil dulu, ayo kita duduk dulu yuk! Oke! Ya! Kok kamu berhias? Baik! Silahkan duduk! Wah, belum apa-apa sudah nge-vlog Zian, namanya juga YouTuber ya! Dan langsung saja yang kedua, Gwen Emily, petanis junior yang sangat berprestasi di Indonesia! Semangat Gwen! Hai! Oke! Hai! Dan yang ini penulis ternama Indonesia, Maman Suherman! Silahkan! Yang paling spesial kali ini juga panelis kita adalah Dalang Cilik Kebanggaan Indonesia, kita sambut Raka Tria Wibawa! Hei Raden! Ingki Popo Semar! Ini kita lagi di Metro TV! Ingki Raden! Metro TV ini megah, bagus sekali ya Den ya! Ingki Raden! Di sini nanti kita ada tamu spesial! Spesial banget ini Den! Betul! Seperti nasi goreng! Nanti ini siapa tamu spesialnya Raden? Pak Muldoko! Oh, Pak Muldoko itu siapa Raden Semar? Pak Muldoko itu kepala staf kepresidenan! Kita sambut Pak Muldoko! Kita sambut Pak Muldoko! Apa kabar, Pak? Bapak kan sangat lekat dengan anak muda dan juga segala kegiatan-kegiatan orang dewasa Kali ini Bapak dapat tantangan, bukan tantangan soal isu negara atau tantangan hidup Tantangan dari anak-anak berprestasi kita Bapak siap? Saya lebih takut dengan ada pinan-anak soalnya ini Oke, ketemukan tangan untuk Pak Muldoko! Silahkan Pak, beri tenang duduk silahkan Raka Ini ada aturan mainnya Bapak, nanti akan ada sembilan box Yang akan berisi topik-topik, di dalamnya akan ada pertanyaan Yang akan nanti disampaikan oleh rekan-rekan panelis yang istimewa Termasuk kepala sekolahnya yang di ujung sana Kang Maman Suherman Bapak siap ya Pak? Oke Langsung saja kita akan mulai Box pertama, nomor berapa? Bapak bermilih Nomor 8 Nomor 8, kita buka di balik nomor 8 Merdeka! Nah, apa isi dari box Merdeka? Langsung saja kita akan kasih kesempatan ke Zian Zian, gimana nih kamu ini jagonya kreasi dan inovasi melalui media sosial juga? Silahkan Oke Pak, sekarang saya boleh tanya ya? Oh boleh, boleh Saya mau tanya, menurut Bapak Indonesia itu udah seutuhnya merdeka belum sih? Secara de facto, secara de jure, itu sudah merdeka kita sepenuhnya Batas wilayah kita sudah jelas Apakah kita belum merdeka? Iya, saya nyatakan masih ada anak-anak kita yang dimerdekakan hidupnya Karena dia belum memiliki pilihan sekolah yang terbaik Belum memiliki duit yang memadai untuk sekolah Seperti saya dulu, saya dulu sekolah itu orangtua saya memberikan sepeda aja nggak bisa Nah, untuk itu sekarang bagi kita semua adalah bekerja keras agar jangan lagi ada yang miskin Nah, ngomong-ngomong sekarang soal merdeka, kita akan ke Raka Raka, ada ini nggak pertanyaan sebetulnya merdeka? Kamu ini merdeka dari apa? Pak, sampaikan mungkin ke Bapak Oke Pak, izin ya Pak ya Saya ingin bisa merdeka dari biaya pendidikan Bisa nggak ya Indonesia seperti itu? Pendidikan gratis gitu maksudnya Pak Iya, betul Iya, teman-teman sekalian, anak-anak saya Ini pemerintah sudah memulai, eh sudah Pak Jamannya Pak Jogowi memikirkan tentang dunia pendidikan ini suguh luar biasa ya Biaya pendidikan juga kita sangat meningkat dengan tajam ya Ada kartu Indonesia Pinter itu mulai dari SJ, SMP, SMA dan sekarang sudah memasuki perguruan tinggi Yang angka yang dikelontorkan 21,7 triliun Ada anggaran untuk LPDP 608,3 triliun Sungguh sangat besar dikelontorkan untuk dunia pendidikan kita Tetapi sekali lagi bahwa memang tidak semuanya bisa skema itu diterapkan Karena memang kita harus mengakui masih ada beberapa yang belum bisa menikmati dunia sepenuhnya Seperti Raka ini Kalau dia memiliki keunggulan di, apa itu, di seni budaya Nanti akan diambil oleh negara untuk dibesarkan Oke baik, kita akan ke Devon Ini Devon dan juga Miska adalah juara ratusan event, olimpiade kebanggaan Indonesia Pak Silahkan Devon Pertanyaan saya, saat masuk sekolah dasar, berapa usia Bapak saat itu? Karena sekarang syarat untuk masuk sekolah dasar adalah minimal usianya 7 tahun Apakah menurut Bapak batasan usianya terlalu tinggi? Ya dulu kalau kita di desa, di daerah ya Bu Nggak tahu apakah itu menjadi standar nasional ya Kang Maman ya Umur 7 tahun Dulu itu kita pasti pakai begini nih Kalau tangan saya belum sampai ke telinga maka saya tidak diterima Dan kebetulan itu saya masuk SD itu 7 tahun Sehingga saya waktu masuk Akademi Militer sedikit terlambat Saya jadi perwira kurang lebih 24 tahun, hampir 24 tahun Padahal yang sekarang-sekarang ini banyak perwira yang usia 21-22 sudah pada jadi perwira Artinya kalau pertanyaan tadi, Bapak setuju tetap di usia 7 tahun atau harus lebih muda? Karena menurut saya kalau muda terlalu muda juga sayang juga masa bermain mereka Iya, buktinya saya 7 tahun juga nggak terlambat menembuh cita-cita itu Tapi juga anak-anak sekarang umur 6 tahun juga sudah pandai-pandai Dari sisi gisinya terpenuhi, dari sisi lingkungannya yang mendukung, dan seterusnya Menurut saya 6-7 tahun jangan dilihat itunya Yang Anda lihat adalah endingnya Oke, nah ini endingnya seperti Miska juga ya Dari kecil ini sudah juara Olimpiade Matematika Silahkan Miska mungkin ada yang disampaikan? Iya, mungkin mengenai Grand Design Management Talentan Nasional Apakah boleh diperjelaskan lebih lanjut lagi? Kita sering menjadi bangsa yang sering marah-marah Ada anak-anak hebat di Indonesia diambil oleh orang luar kita marah Kan anak-anak itu juga ingin berkembang sesuai dengan apa yang dia harapkan dalam pikiran dia Dia membuat sebuah imajinasi tentang masa depannya Tetapi selama itu juga pemerintah tidak melakukan apa-apa Kita hanya bisa marah-marah aja gitu Wah kenapa diambil negara ini dan seterusnya Nah dengan apa itu pengalaman itulah Maka negara sekarang menyiapkan Manajemen talenta nasional Nanti negara akan memiliki database Tentang anak-anak Indonesia yang hebat-hebat Pada tiga sektor itu minimum Tetapi tidak cukup di situ Data itu juga tidak akan banyak berguna Kalau orang-orang hebat ini tidak ditangani Nah maka negara turun tangan Negara hadir menangani anak-anak ini Betul, jangan sampai anak-anak berprestasi seperti adik-adik kita disini Nanti ke depannya tidak bisa jadi tulang punggung masa depan Indonesia Karena tidak diperhatikan Oke kita berikan semangat Kita akan langsung ke next box Nomor berapa Pak selanjutnya? Nomor tiga Nomor tiga Play or pass Kita mainkan atau kita lewatkan Pak? Kita lewatkan Kita lewatkan Ternyata tidak berani menerima tangan Gak apa-apa adik-adik Anda punya potensi menang nih ya kan? Kembali di Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Kita akan lanjut ke next yang dipilih selanjutnya nomor berapa? Nomor berapa Pak Roman? Satu ya? Nomor satu Pak Oke mantap Oke nomor satu Kita buka nomor satu Prestasi Oke kita akan lihat Ini dia Seberprestasi apa sih Pak Muldoko ini? Mungkin kita akan Mulai dulu Dari Gwen Silahkan Gwen Hai Gwen Apa capaian terbesar Bapak? Ya kalau pilihan karir saya di tentara dulu Sebenarnya saya tuh hanya berpikirnya sampai Kepala Setap Angkatan Darat Tapi ternyata diberi anugerah Achievement yang lebih tinggi lagi dari Tuhan ya Saya menjadi Panglima TNI Itu sebuah capaian Tertinggi di TNI Saya sebagai prajurit TNI di Panglima TNI Dari kecil sudah ingin jadi tentara? Ya jadi kecil pengen jadi tentara Alhamdulillah saya bisa membanggakan Ibu bapak saya gitu ya Itu ya kira-kira Kalau cita-cita Zian apa sih dari Kecil ini sih masih Mungkin masih kecil ya Tapi sedari dulu apa? Pengen jadi apa sebenarnya? Aku cita-citanya pengen jadi pemain sepak bola Tapi sekarang kamu jadi Youtuber Iya jadi Kalau misalnya cita-cita aku tercapai nih Jadi pemain sepak bola Aku juga bisa sambil nge-vlog Di lapangan Oh gitu ya Zian kamu udah ketemu sama Pak Muldoko Yang dari kecil tuh kan keren banget tuh Jadi tentara Keren jadi Panglima TNI Kamu gak pengen bercita-cita jadi tentara? Gimana ya? Tapi teman-teman aku banyak yang pengen Cita-citanya jadi tentara juga Kenapa? Kata teman-teman kamu Kenapa pengen jadi tentara? Gatau mungkin keren gitu Bisa main senjata gitu Bisa main senjata Pak gitu Waduh Aku punya pertanyaan Bapak waktu kecil pernah gak sih Kepingin gitu jadi presiden? Itu pertanyaan politik Atau pertanyaan anak kecil kan begitu? Digabungkan anak kecil dan anak juasa Ya waktu kecil kan kita belum berpikir ya Belum tahu seperti apa dunia itu Bagi saya yang terlintas waktu kecil adalah Saya ingin merubah nasib Dan saya tidak malu-malu selalu saya katakan Saya terlalu bosan jadi orang miskin Apakah saya ingin merubah nasib? Saya merubah nasib saya mulai dari belajar yang Saya mungkin berlebihan saya belajar ya Di akademi militer orang lain tidur saya masih belajar Kalau kita berjalan sejajar sama-sama pasti gak akan kelihatan Tapi begitu kalau filosofinya orang lain masih tidur saya harus sudah lari Orang lain bangun saya harus sarapan pagi Nah itu Istilahnya seperti itu Disiplin ya Pak? Kita harus selalu mendahului dalam semua kegiatan Terima kasih kita akan lanjut di box selanjutnya Masih banyak yang menantang Pak Tahan dulu Kita akan lihat Gimana kalau 5 ya? 5-5-5 5 Gawai Kita akan kasih pertanyaan selanjutnya ke Raka Boleh gak tunjukin pose terbaik? Pose terbaik saat foto? Di handphone Caranya berarti mungkin Bapak sama Raka coba foto bareng Oh gitu kan? Berdiri Raka Berdiri sama Pak Muldoko di sampingnya Pak Muldoko Nah Kita odang dulu sama Raka ini Oke ya Oke kita hitung ya Kita hitung sama-sama 3-2-1 Satu lagi 3-2-1 Gaya yang lain Pak? Hanya itu doang Pak Jadi malu gue Boleh gak gaya yang lain? Kalau ini Itu gaya Bapak-Bapak Kira-kira? Gaya Bapak-Bapak Gaya Bapak-Bapak Boleh gak yang lain? Yang paling keren? Oke 3-2-1 Oke gimana? Udah puas ya? Keren gak Pak Muldoko? Oke Silahkan duduk Terima kasih Raka Nah Kalau tadi adalah gaya terbaik Kalau sekarang Kita mau tau senyum terbaik seorang Pak Muldoko seperti apa? Kita Kang Maman Bantu saya untuk foto ya Oke Kita akan hitung Senyum terbaik seorang Pak Muldoko Boleh melihat kamera Pak? Oke Gimana sih? Oke Oke Saya hitung Pak Senyum terbaik 3-2-1 Oke Oke itu senyum terbaik Satu lagi Pak Kalau marah Seperti apa? Ekspresi paling marah Yang mungkin bikin orang bisa Lari Dari hadapan Bapak Oke Kita mulai ya Pak 3-2-1 Kamu ngerti gak itu salah? Kameramen saya lari Pak Nah ini belum selesai Pak Masih ada tantangan lagi Saya ingin mengajak Bapak Dan juga Zian Kita kasih giliran Untuk menguji Sejauh mana sih Pak Muldoko Juga bisa nge-vlog Kan kita mau lihat Sebenarnya sekekinian apa sih Pak Muldoko Zian langsung maju ke depan Tantang untuk vlog Zian Tentang Zian Oke guys Kita coba ini tantang Pak Muldoko Oke Pak Muldoko Coba pegang HP saya Terus kayak nge-vlog itu Kayak lagi dimana gitu Coba Oh ya Saat ini Mungkin Anda tidak tahu bahwa Pemerintah saat ini konsentrasi Bergeser dalam paradigma pembangunannya Saat ini saya berada di Papua Anda pasti melihat bahwa perkembangan Pembangunan Indonesia saat ini adalah Pembangunan Indonesia sentris Bukan hanya Jawa sentris Nah Kapan saya lihat tuh Betapa Papua telah berkembang Luar biasa saat ini Nah Cukup ya Oke Zian gimana Oke gak Oke itu cukup keren sih Menurut aku Apa Menurut kamu kerennya gimana Dikretisi coba Jadi kan waktu aku pertama jadi youtuber tuh Aku kayak grogi gitu ngomongnya Tapi waktu aku tes tuh Pak Muldoko Wah udah lancar gitu ngomongnya Keren lah Ya masih Lu bisa Kembali di Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Masih bersama bintang tamu Dan juga para panelis handal kita Gimana Masih ingin bertarung dengan Pak Muldoko Di pertanyaan-pertanyaan kali ini Nah gimana Zian Seperti apa nih komennya tadi Menghadapi Pak Muldoko Dengan pertanyaan-pertanyaan Dan juga jawabannya tadi Gimana ya Lebih seru ngevlog Atau Lebih seru nanya ke Pak Muldoko Kalau nanya Jadi banyak pengetahuan sih Gitu ya Gwen Gimana Seru gak Seru sih Apa yang paling seru Ketemu sama Pak Muldoko Lucunya Sama serunya itu Pas dia diseru ngevlog Bersama gimana Gak tau lucu aja Jisnya dia suka ngegas gitu Terus Oke Baik Ini masih ada tantangan Yang akan semakin membuat Pak Muldoko panas Ready ya guys Kita akan lanjut Ke box yang dipilih selanjutnya Nomor berapa Oke nomor 4 Nomor 4 Flexing Kali ini kita berikan kepada Putri Q&A kali ini Miska silahkan Pertanyaan saya adalah Menurut Bapak Apa masalah terbesar Dari generasi muda Indonesia Di negara kita saat ini Apakah menurut Bapak Flexing itu salah satunya Dan Apa menurut Bapak Mengenai hal ini Terima kasih Itu Demonstrasi Flexing itu Yesus Apa unjuk Unjuk sesuatu Ya Menurut saya Saya lebih senang Unjuk Kreasi Demokreasi Demonstrasi menunjukkan sesuatu Menurut saya Untuk apa Tapi Anda akan lebih hebat Kalau menunjukkan prestasi Oke Sekarang giliran Gwen Silahkan Gwen Bapak saat kecil Suka bullying ya Karena Makanya bisa jadi Tentara dan KSP Waktu di Pernah Ngebully gak Pak sih Waktu kecil Atau dibully Atau yang membuli nih Senakal apa mungkin Ya Kalau dulu kan Kita gak kenal Istilah bullying Dan bullying begitu Kita dulu Taunya ya Berkelahi Sering berkelahi Pak Muduh ke waktu kecil Ya Kita biasa berkelahi Tapi berkelahi Dulu gak Gak keroyokan gitu Berkelahi kita Ya Antara anak-anak kan Biasa Tapi Pernahlah itu terjadi Kak Maman Silahkan Media sosial Kadang-kadang memang jadi Ruang flexing Ruang pamer Tapi juga ruang ekspresi Dan anak muda Memanfaatkan itu Tapi kerap Anak muda dihadapi juga Dengan cara yang Tidak menarik buat saya Pak Malah disomasi misalnya Menurut Pak Muldoko Batasannya dimana nih Soal etika kita bermain Di media sosial Dan Supaya bagaimana Pemerintah tidak gampang Kupingnya tipis Dikritik sedikit Dijawab dengan somasi Misalnya Iya Oke Gini Kak Maman Sebenarnya pemerintah Saya tegaskan Sama sekali pemerintah itu Tidak Apa Antikritik ya Yang gak boleh Dalam Negara yang demokratis ini adalah Fitna Menyebarkan berita Bohong Disinformasi Hoax dan seterusnya Begini Kak Maman Di dalam mengelola Negara itu Ada patokannya Demokrasi Dan Anarkis Itu sangat tipis Kalau kita tidak bisa Mengelola demokrasi Dengan baik Ada kecedungan Anarkis itu akan muncul Dan itu tanpa kita sadari Maka Yang selalu kita jaga Adalah bagaimana Satu sisi Demokrasi bertumbuh Dengan baik Pada sisi yang lain Stabiliti Harus Tetap terjaga Kalau Pak Muldoko Disuruh bikin prioritas Demokrasi Stabilitas Hak asasi yang paling tinggi Yang mana Hak asasi yang paling tinggi Setelah itu Setelah itu demokrasi Stabilitas tetap terbawa Iya Stabilitas tetap di bawah Ini menarik sekali ya Tapi yang paling menarik adalah Pak Saya mau tahu ini Adik-adik disini tadi Bisa memahami Apa yang mungkin Disampaikan Pak Muldoko Ternyata Gak mudah kan Jadi pejabat publik Banyak pusingnya ya Pak Bener Pak Banyak pusingnya Atau enak ya Pak Ya banyak pusingnya Ya Karena itu bagian dari tanggung jawab Ya harus dihadapi Ada yang mau jadi pejabat Siapa disini yang mau jadi pejabat Siapa Ayo Miska Miska sepertinya sangat antusias Semoga bisa mendapatkan kesempatan Kalau bisa Nah kalau kamu ditawari jadi pejabat Kamu pengen jabatan apa Mungkin kalau untuk sekarang Lebih ke edukasi ya Jadi Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Kenapa Miska Mantap Karena memang sekarang saat ini kan Kami berdua lebih fokus kepada pendidikan Matematika dan Science Dan semoga kami bisa membuat suatu perubahan Dengan lebih baik ya Semoga Nah Raka juga Mau gak jadi pejabat publik Atau tetap mau jadi tentara Ya tetap jadi tentara Tetap jadi tentara Kalau Gwen Dimana nih Jadi pejabat publik Ternyata juga gak mudah Kamu mau gak Atau tetap mau jadi atlet Jadi atlet aja Karena gak mau pusing ya Iya Kamu gak mau jadi Menteri Olahraga Boleh Boleh juga Berarti mau dong ya Tentangan Berani menerima tantangan Kalau Zian Mau gak Aku mau tetap jadi pemain sepak bola Karena hobi aku itu bermain bola Hobinya bermain bola Oke Sekalikan Maman Kalau ditawari tiba-tiba Masuk ke dunia politik Jadi pejabat Mau gak Saya jadi penulis aja Kenapa gak Maman Saya bisa membuat hitam putih sesuatu Lewat tulisan Tetapi tetap harus hati nurani Hitam katakan hitam Putih katakan putih Kalau jadi pejabat gak bisa ya Saya gak punya gesture untuk jadi pejabat Oke Masa sih Masa sih Pak Muldoko Kamu mau gak ada ya Ada Ada dong Yang saya senang dari lima-lima ini Semua beragam Dan menurut saya Inilah konsep merdeka belajar Mereka bisa mengembangkan Sesuai bakat dan kemampuan Jangan gajah disuruh manjat pohon kan Pak Tapi betul-betul gajah ya Di darat Ikan yang berenang Burung yang terbang Jangan dipaksa Semua harus bisa matematika Dan itulah konsep merdeka belajar Menurut saya Oke Baik Menarik sekali Kita akan masuk ke box selanjutnya Silahkan Pak Nomor berapa Oke sekarang Oh Dua Box nomor dua Di balik box nomor dua Ada Kepo plus 62 Nah di Kepo plus 62 ini Kita mau tahu nih Seperti apa sih Lebih dalamnya tentang Pak Muldoko dan pikiran-pikirannya Yang langsung akan ditanyakan oleh Rekan-rekan audiens Yang ada disini Dari Universitas Satya Negara Yang pertama silahkan Kita tahu bahwa Sekarang tuh Selebram Youtuber itu menjadi Cita-cita favorit Anak bangsa sekarang Nah Sedangkan Menjadi TNI itu Menjadi Cita-cita yang Sudah jarang Bagi anak-anak zaman sekarang Tentunya Menjadikan bagi Masa depan TNI yang akan Datang gitu Bagaimana Bapak sebagai Panglima Untuk anak-anak bisa Menjadikan TNI Menjadi Cita-cita favorit lagi Untuk masa depan TNI yang akan datang gitu Pak Terima kasih Pak Ya Menurut saya Masih banyak Ya Keinginan Menjadi Prajurit TNI Saya selalu Panglima Mantan Panglima TNI Ya Tentu Kami Semuanya berharap Bahwa Persoalan Bila negara Itu selalu Melekat dalam Hati dan pikiran Anak-anak muda Sekarang Pertanyaannya Apakah Bila negara itu Harus Memegang senjata Harus Mengangkat senjata Oh tidak Ya tidak Karena Bila negara itu Berkaitan dengan Bagaimana Memikirkan Persoalan Kesejahteraan Persoalan Pendidikan Persoalan Kesehatan Dan Olahraga Dan Yang lain-lain Jadi semua orang Surian Bakatnya Sepanjang itu Untuk Keluhuran Keluhuran Negara Dan Kebesaran Negara Maka Itu Pilihan negara Luar biasa Seperti itu Baik Yang kedua Jadi Di TNI dulu Kenapa sih Pak Saksi Saksi fisik itu Dari atasan Ke Prajurit Dikategorikan Jadi Bullying Terima kasih Kalau nanti Dikategorikan Bullying Kita gak bisa Komandanya Gak bisa Menindak Bawahnya Nanti Jadi memang Itu Ada tradisi Yang terjadi Di TNI Kalau Bawahan Melakukan kesalahan Itu Dilakukan Tindakan fisik Ada tradisi Seperti itu Tetapi Bagi Kita Atasan itu Sudah punya ukuran Ukuran Batas Kemampuannya Ukuran Kemampuan Dan Batas Kemampuan Kalau ada Atasan Bahwa itu Punya tujuan Khusus Karena benci Itu Bukan atasan Menurut saya Tidak boleh Itu terjadi Terima kasih Dan kita Masih akan Lanjutkan Bapak harus menjawab Box selanjutnya Kita akan langsung Pilih box Nomor berapa Oke Nomor 6 Nomor 6 Kita buka Box nomor 6 Mambar Mambar adalah main bareng Namun sebelum main bareng Katanya nih Pak Muldoko Jago main tenis nih Bener gak Pak? Ya Sampai dengan Saya bintang 3 Saya pemain tenis Yang agak-agak gila Gitu Keras begitu Disini ada Gwen Pak Gwen Jangan sampai nanti Ditantang sama Gwen Main tenis Boleh Gwenn gimana nih Kira-kira kamu sama Pak Muldoko Bakal lebih oke mana Gwen? Aku dong Yakin ya? Itu yang gue suka itu Oke Kita tantang ya teman-teman Gwen dan Pak Muldoko Main tenis mau? Boleh Oke sekarang Gwen maju Pak Muldoko maju Kita akan lihat permainan tenis kita Seperti apa sih kali ini? Silahkan Ayo maju ke depan Kita akan mulai permainan kali ini Poin untuk Gwen Gwen Pak Muldoko Kalau bola datang Boleh loh Pak Dilawan juga Pak Muldoko Termenung Aku tadi gak lawan ya Oke Oke Pak Muldoko Oke lanjut Service lagi Bapak Terakhir Yes Panas Poin untuk Gwen Masih mau lanjut gak Pak? Udah Udah mulai panas ya Oke jadi pemenangnya adalah Gwen ya Pemenangnya adalah Gwen Oke Tunggu tangan Gak salah dia atur Masih belum selesai Silahkan Pak Muldoko berkenan Untuk menuju ke tengah stage Gwen boleh kembali dulu Kita akan mulai ke box selanjutnya Kita akan lihat box yang tercisa Kita akan lihat Pilih nomor berapa? Nomor 7 ya Nomor 7 Kita buka box nomor 7 X School Nah kalau tadi sudah banyak sekali challenge ya Untuk Pak Muldoko Di X School ini Kita akan Berlomba Lombanya ada cerdas cermat Akan ada 2 tim Tim yang pertama Terdiri dari Yohana Pak Muldoko Dan Kang Maman Silahkan maju Kang Maman Oke kita berikan tepuk tangan Untuk Kang Maman Pak Muldoko di tengah Oke Main kan Kita akan melawan nanti Pak Muldoko dan Kang Maman Adik-adik kita Silahkan maju ke depan Yang di tengah terlebih dahulu Zian Maju ke depan Ada Gwen Dan juga ada Raka Dan pembawa acara kita Pada Q&A kali ini Untuk episode Cerdas cermat Adalah Miska dan Devon Silahkan maju Di ujung sana Tepuk tangan Untuk Miska dan Devon Oke kita akan mulai Cerdas cermat kali ini Dan nanti Yang bisa menjawab Kita harus acungkan tangan dulu Nanti Devon dan Miska Yang akan menentukan Siapa yang berhak menjawab Oke Siap semuanya Waktu saya perserahkan Untuk Devon dan juga Miska Untuk pertanyaan pertama Apakah semuanya sudah siap? Siap Kita siap Siap Kang Maman Udah kok harus siap ini Pertanyaan pertama Lebih mahal mana Udang laut Dengan udang tambak? Udang Udang apa tadi Pak ya? Udang laut Kenapa Pak? Karena laut kan luas gitu Mawasannya lebih luas Mawasannya lebih luas Makanya lebih mahal ya? Kalau udang tambak Dia di Hidupnya Dikotakin gitu Oh gitu Bener gak sih tapi? Iya bener sekali Soalnya sempet ragu-ragu Bener atau gak? Berarti oke Kita dapat satu poin Boleh Untuk soal selanjutnya Adalah soal benar atau salah ya Pertanyaan pertama Kura-kura Sebelum meninggalkan sarangnya Selalu menanggok Kembali ke belakang Iya benar Iya benar sekali Dalam cerita wayang Rama memiliki istri Yang bernama Shinta Iya benar Benar Iya benar Hasil hitungan dari 3 tambah 3 Kali 3 Adalah 18 Salah 12 Iya benar sekali Iya kan 3 kali 3 9 tambah 3 Gitu kan Untuk soal babak pada Tuhan Pertanyaan pertama Kapan dan tanggal berapa Peringatan hari anak nasional? Iya 23 Juli Iya benar Wow Untuk pertanyaan selanjutnya Lebih berat mana 1 kg besi Dibanding 1 kg kapas? Iya kakak Sama Iya benar sekali Mola juga ya Aduh Ayo tanggungan Pak Woldoko Ayo dong Dan untuk pertanyaan terakhir Jika awan berwarna putih Kertas berwarna putih Susu berwarna putih Lalu sati minum Siap Akhir dong Yang menang adalah tim Yang disitu tim A ya Tim A Oh Tetap kalah ya Oke Tepuk tangan untuk semuanya Dan juga host kita Silahkan kembali ke tempat Selamat dulu Selamat dulu Selamat dulu nih Para penantang kita ya kan Silahkan kembali ke tempat Tadi kita sudah main cerda cermat Dan ternyata benar sekali Pak Muldoko Sangat konsisten Dengan kekalahan ya Pak Memang tidak berbakat untuk Ikut cerda cermat Saya juga sebenarnya Kecuali Kang Maman tadi Sekarang kita akan ke next box Kita akan lihat box Terakhir Pak Oke Nomor 9 ya Kita buka dibalik Nomor 9 Subscriber Nah tentu saja kata-kata ini Tentu saja tidak asing ya Bagi Zian ya Nah di box kali ini Bapak Muldoko akan bermatang tangan Dan menebak judul lagu Untuk menjawab Nyanyikan sedikit juga lirik lagunya ya Pak Oke siap ya teman-teman Oke bebas Nanti siapa yang saya Kak Yohana tunjuk Nanti silahkan aja Sebutkan kata kuncinya ya Nah kita akan mulai Tebak lagu yang pertama Sudah tahu lagunya Pak? Bingung aku ya Apa ya? Zian kasih clue dong Atau Kang Maman mau kasih clue Bulet Pak Makanannya bulet Tidak pakai sambal Iya itu Tidak pakai sambal Nana-nana-nana-nana Mari-mari sini Saya mau beli Saya mau beli Ayo Apa ya? Menyerah Menyerah Jadi benar ya Abang Tukang Mbak Sozian Iya Oke Tepuk tangan Oke Kita akan tebak lagu Yang kedua Nah sepatu kuda Sepatu kuda Sepatu kuda Iya Sepatu kuda Bener gak? Guen bener gak? Enggak Liriknya betul Pak Tapi judulnya salah Taktik Taktik Suara sepatu kuda Suara sepatu kuda Tapi judulnya salah Pak Oh Liriknya bener Tapi judulnya salah Yang bener apa judulnya? Naik Delman Naik Delman Biasanya kita Suka mengarisbawahi Refrennya ya Padahal judulnya berbeda Saya juga sama Seperti itu Tenang Pak Masih ada Tapi berarti kan 50-50 dong 50-50 Oke boleh Kali ini kita kasih menang Atau kalah Menang ya Oke Berarti tadi Terselamatkan Jawaban kedua benar Naik Delman Lagu yang ketiga Balonku Balonku Gimana? Miska? Benar Benar Soalnya Soalnya Cucu saya suka Suka nyanyi itu Yang meletus balon apa Pak? Coba Pak Coba nyanyikan sedikit Pak Boleh gak Pak? Nyanyikan sedikit Pak Balonku Ada Dua Lima Lima Pak Lanjut Pak Lanjut 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 Rupa-rupa Warnanya Merah kuning Kelabu Merah kuning Kelabu Merah kuning Kelabu Hijau muda Hijau muda Dan biru Waduh Anggelera Oke baik Terima kasih Kali ini berhasil ya Balonku Nah Sekarang Terakhir dari saya Silahkan Bapak menebak Judulnya apa Dan harus benar sih Harusnya Saya coba ya Pak Ini lagunya seperti ini Burung kakak tua Burung kakak tua Burung kakak tua Salah Salah Apa pak Apa pak coba Topi ku Apa Coba pak Topi saya yang bundar Oh iya topi saya yang bundar Gak pake yang pak topi Topi saya yang bundar Oke benar sekali Ya kalau tadi Pak Muldoko memang menebak Burung kakak tua Dan topi saya bundar Ini memang menarik Karena dua lagu ini Nadanya sama Burung kakak tua Hingga di cendela Topi saya bundar Bundar topi saya Nah gitu pak Oke Jadi Salah ya pak Kalah Oke Jadi untuk tebak Lagu kali ini Pak Muldoko gimana Keren gak Oke gak Dan lumayan Oke menang Nah ini tadi Adalah Kemampuan dan kehandalan Pak Muldoko Bertanding Menjawab pertanyaan Dari adik-adik kita Yang berprestasi Nah pak Sekarang nih Boleh dong Pesan dan juga Mungkin Petuahnya Buat adik-adik Yang ada disini Yang keren-keren Dan juga mungkin Anak-anak Muda kita Anak-anak kita Yang ada di luar sana Yang menyaksikan Q&A kali ini Ya Pesan saya Dunia kalian Kedepan adalah Dunia yang penuh Dengan competition Kompetisinya luar biasa Maka bagi kalian yang Tidak memahami itu Anda akan tertinggal Sungguh tertinggal Untuk itu ada dua pilihan Bagi kalian Anak muda Anda jadi follower Atau Anda Jadi leader Itu pilihannya Menurut saya Harus menjadi leader Jangan follower Don Begitu Yang kedua Anda Menjadi winner Atau loser Itu Itu pilihan Maka Saran saya Jadilah winner Karena pemenang Itu Sungguh Membanggakan Itu aja Terima kasih Nah Kalau tadi sudah Mendengarkan ya Pesan dari Bapak Muldoko Saatnya saya juga Akan berikan kesempatan Kepada adik-adiknya disini Untuk menyampaikan Puisi Untuk Kita semuanya Dan juga Pemeriksa Q&A Yang ada di rumah Saya akan persilahkan Adik-adik panelis kita Yang luar biasa Pada malam hari ini Untuk maju ke depan Silahkan Untuk membacakan Puisi Bagi kita semuanya Dan juga pemirsa Yang ada di rumah Silahkan Udah apa Kamu akan baca Baca Bawa aja Bergeser Jangan gadang-gadang kami Sebagai bonus demografi Sementara yang kau mencotokan Menyeret kami Menjadi bencana demografi Kekerasan kalian pertontonkan Kelecehan kalian tampilkan Saling menghina kalian demonstrasikan Ajari kami cinta Ajari kami damai Dalam keberagaman Ajari kami kasih Dalam perbedaan Luar biasa Kamu boleh bergabung Bersama rekan-rekan disini Dan silahkan Pak Muldoko Boleh bergabung Bersama adik-adik disini Yang pasti Anak-anak ini Adalah anak-anak yang luar biasa Generasi masa depan kita Dan kita sebagai orang tua Dan orang yang lebih dewasa Harus memberikan tuntunan Dan juga menebarkan cinta Untuk sesama lebih lagi Dan menuju Indonesia Menjadi lebih baik Karena orang tua Tugasnya adalah membimbing Dan juga mendidik Agar dalam menjalani kehidupan tersebut Anak-anak bisa belajar banyak Arti taat Dan juga bersabar Semoga juga Para orang tua Bangkit kembali Dan juga Semangat belajar Untuk memperbaiki diri Dan juga merubah pola pikir Untuk keselamatan Anak-anak Dan juga ketenang masyarakat Bermula dari keluarga Untuk menghasilkan Generasi Emas Indonesia Nantinya Demikian program Q&A Spesial episode kali ini Saya Yohana Margarita Undur diri Semoga bermanfaat Dan semangat selalu Anak-anak Indonesia Maju Semangat Terima kasih Sukses Terima kasih Dari anak petani Hingga panglima TNI Bahkan kini Ia menduduki kursi Kepala staf Kepresidenan RI Muldoko jadi bukti Berani bermimpi Adalah modal utama Menjalani hidup ini Kekuatannya dibangun Dengan penuh perjuangan Konsistensi adalah kunci Dalam menghadapi Semua tantangan Lalu Dunia politik Akhirnya Megelitik Akankah Muldoko Akan turut serta Dalam percaturan politik Yang syarat taktik Apapun itu Semoga Semangat Dan mimpi kecil Untuk melayani masyarakat Tetap dipegang Jadi aminat Yang terus melekat Metro TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!